Terus kelihatan, gak cembunin rakyat, kasih peringatan Ini kalau ada apa-apa jangan segan, boleh ke saya langsung pun tidak apa-apa Kita bisa langsung datang, satu gedung, atau lewat email juga boleh, SMS juga Terus kelihatan, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Yang operasional ada di dinas Jadi kalau Bironya yang administrasi Administrasi di bawah segda Termasuk saya Administrasi ini Kalau gak diurusin, mampetnya disini Oke Kemal ke ruangan Terima kasih Terima kasih Planologi Planologi pak Lewat sini pak Sudah Terus izin Terus izin gak sampai naik, itu udah tinggi bantainya Kan memang dilaporkan ininya kan pak, suratnya aslinya BNI pak Reklamo BNI Oh Reklamo disini ya Terus NSR nya Ini yang menentukan NSR berapa, itu siapa, disini apa, disini 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 Tapi ini di bawah Di bawah dinas Bukan, di bawah asisnya pembangunan Aspang yang aspang Oh langsung aspang kontrol Kalau dulu waktu aspang dong Di aspang Beli apa di dinas Tataruang Atau gila juga Dinas Tataruang Dinas Tataruang Dulu kan semua ke beliau Gak pernah ke aspang Ke Biro Kalau reklama Kalau reklama Di luar asis pak, ke Biro pak Di luar asis pak Iya Masa dulu Bapan reklama biasa pak Tapi dulu Dulu kan ke Dinas Tataruang Karena ini kan menghadap Kamrin pak Kalau menghadap Kamrin Sudirman 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 Apapun kecilnya Apapun besarnya Kalau dinas Tataruang Kalau hanya di luar jalan itu Kita hanya SKPD di Tanah Abang pak SKPD aja namanya Oh ini NSR yang mahal ya Karena itu menghadap jalan-jalan strategi Ini yang boleh paham-paham punya kan Ya Sekitiga Mas Sekitiga Mas Sekitiga Mas Sekitiga Mas Sekitiga Mas Ini ruangannya Bapak Pak Ini ruangannya Ini ruangannya Bada saat Pak Bopo Paling di Tataruang Biro Tataruang belum ada Iya kan Makanya saya ingat Dengan adanya Biro itu Langsung dibawa as Makanya Biro Tataruang Ini kan baru diangkat punya Biro Biro ini baru dibentuk 2019 Setelah beliau naik ke atas Jadi kan tambah birokrasi Membantu tujuannya kan membantu Asbank Jadi kalau laporan Berarti tidak ada izin ke Asbank Tidak ada ke Biro Kalau kita masih konsisten Kan izinnya semuanya di Dinas Siapa yang ngerti ini? Kan ketuanya Asbank Ketua untuk Tadi tolong dicek Saya mau cek perda tentang struktur kita Yang lama sudah ada belum Biro ini Dan dia punya tujuksinya apa Kalau yang saya tahu iklan semua itu tujuksinya ke Sinas Nah ini artinya mengikuti ke Pak Mokonya Jangan diikuti Si Fitri Sebenarnya minta Di bagian saya itu perda ini Kalau dari Stalino Perda suatu fungsi Soal Biro Antara Dinas Tata Ruang Dan Biro Tata Ruang dan Kasbank Ini ruangannya Pak Dari Biro Tata Ruang Dulunya ASB Dulu di jariin satu Pak Dari Biro Tata Ruang Dari Biro Tata Ruang Ini berarti sama seluruh Biro sama ini ya? Iya Spacenya Iya Tengah ini Pak Yang tengah ini Pak Tengah ini ya? Iya Oh ini ya disini Yang empat lantai ini Yang ini Iya yang di tengah sini Baksen namanya Pak Itu apa ya? Itu block F Dari ini mau dihancurin Yang ini akan gitu loh D dan E Itu sebelumnya Yang ini cukup pilih kemana Masih ini Pak Bangunan baru Pak DPRD itu Ini apa yang tinggi? Iya Jadi dari seluruh Biro itu DPRD ya? Iya DPRD yang ada yang dapat gambar Ini apa yang dapat gambar Itu Pak 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 Oh Bataknya lagi presiden ya? Administrasi wakil presiden Itu kebetulan Amerika ya? Iya Betul Betul Pak Kebetulan Amerika Pak Bikin ini Pak Awal dulu Awal ini Pak Ini Biro SP dulu Pak Disini Jadi dipecah dua Antara pusirot Aterong Biro pasang-sangat Pertetakan Tapi saya sudah berkataan Tapi yang ngurusin NSR Gak pernah ngurusin NSR dulu ASP itu gak pernah ngurusin NSR Bagaimana? Bagaimana? Biasanya kalau yang honor sudah ada baju penes, Pak. PNES juga kan sehingga saya? Dari yang menjawab dari tatap pemerintahnya, maka Pak Arifin, Pak Arifin tolong dijawab. Kalau ada honorernya masih dikasih baju juga, Pak Arifin. Baju kita, apa nggak perlu? Selanjutnya belum kita atur-atur, masih pakai paket yang honorer gitu ya. Memang kebijakan begitu ya? Yang sebelumnya, Pak Arifin. Nggak, mesti seragam. Jadi kalau honorer itu tidak pakai baju ini, kita mesti suruh pakai baju putih atau baju apa. Biar bisa seragam, Pak Arifin. Masih-masih punya dasar baju apa. Jadi kita bisa kenalin, terus kasih nama. Minimal kalau bukan honorer, harus kasih nama. Jadi kita bisa bedakan ini calo atau honorer. Saya tidak ingin ada calo bergantayangan di gedung kita. Jadi tadi, tadi udah salah tuh. Mesti catat dulu. Catat dulu. Cama-sama aja. Tadi sampai orang ngurus surat sampai naik ke atas. Itu udah salah. Kita kan punya play yang terpadu itu apa namanya, Pak? Ada, ya. PPST, Pak. PPST, Pak. Play yang terpadu satu pintu. Kita nggak pernah kasihkan wawanan kepada mereka. Seperti itu maksud mendagri mengulangkan surat edaran, apa, surat, eh mendagri, Pak. Untuk semua Pemda itu mempunyai. Sehingga nanti monitornya semua di situ, Pak. Jadi semua urusan surat, semua wakil di situ, semua ke situ. Jadi orang tidak pernah naik ke lantai atas kita. Tidak boleh orang di luar, ngecoy tamu bapak-bapak oke. Tamu. Tapi saya kira juga mau bertamu ke kantor, jam kerja juga tidak pantas ke orang biasa. Jadi kita betul-betul tidak ada bersentuhan dengan orang luar. Kalau di wilayah kota ada, Pak. Di wilayah kota ada, Pak. Di wilayah kota, Pak. Di wilayah kota, Pak. Kita tidak ada. Kita cuma satu yang dipancoran. BPMB. BPMB. Di investasi. Penanaman modal. Jadi kalau mau, itu sudah ada erat gubernur. Saya lapor Pak Gubernur, bawa lobi harus bikin. Jadi semua orang mau urusan surat apapun ke situ. Tidak ada menyentuh ke atas. Jadi kalau macet semua, itu yang kita kejar. Jadi itu jadi calonnya. Securitainya juga lumayan, Pak. Kalau disentralisasi di bawah kan securitainya. Kalau ada yang ke atas kan aman, Pak. Jadi khusus ini harus kalau nggak mau pakai baju kita sudah aman. Jadi tahu kalau ini bagian dari kita. Karena kita kaget kan. Wah saya begini. Pemborong. Tahu. Karena kita biasa, Pak. Jujur aja, Pak. Lebih tinggi jabatan pengusahanya, Pak. Kadang-kadang ada di dalam kantor, Pak. Semua bisa disuruh-suruh, Pak. Kalau ada pengusaha yang nakal gitu, Pak. Ini satu kantornya isi media. Ngetik semua surat media. Surat permohonan, surat perbaikan tender. Secara semua tuh lewat kantor kita ngetiknya. Saya tuh biasa, Pak. Gitu, Pak. Enggak pernah dulu kita. Kita cuma bawa stempel sama pulpen doang kok. Suruh PNS yang ngetikin semua komp surat pun titip sama dia komp surat kita, Pak. Oh, mengetik sendiri nggak jadi-jadi. Saya pengusaha, Pak. Pengalaman. Saya pengusaha, Pak. Makanya saya tahu A sampai Z, Pak. Urusannya A sampai Z. Saya bilang, saya komisi A DPRD. Panitia Anggaran. Terusnya di Bupati. Terusnya di Balek. Legislasi. Komisi politik dalam negeri lagi. Birokrasi semua. DPRD. Saya tahu semua, Pak. Dan saya belajar politiknya pas ke Reformasi. Jadi kalau ada orang ngerti politik sebelum Reformasi, udah nggak ada guna sekarang jadi begini. Karena pengalamannya beda, Pak. Nah, pas ke Reformasi, saya pengalaman sekali. Latasilura, Kades, segala macam. Ini harus segera kita bikin surat. Tahu nih ya. Tahu nih. Tahu nih. Kita bikin surat. Ini memo ke Gubernur. Supaya segera cari edaran. Kita sudah bikin tahun 2010, Pak Masalah. Kebetulan Gubernur. Ada, Pak. 2010. Bahwa harus ada. Kan menjawab. Ya kan? Sebetulnya sudah jalan di wilayah kota semuanya. Prof. Kades, ini sudah dibentuk di setiap kota. Sudah dibentuk. Sudah dibentuk. Ya, 2010 kan? Tidak. Kalau yang provinsi memang tidak ada provinsi. Provinsi adanya di BPNP. Adanya di BPNP. 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 Di sana, Pak. Kalau mau. Kalau mau ya gitu. Kalau mau ya gitu. Berarti diturunkan. Semua pendang itu semua diturunkan ke Kabupaten Kota. Ini semua diturunkan ke wilayah kota. Ini semua diturunkan ke wilayah kota. Ke hasil kunjungan ini. Jadi mesti ketikkan apa. Lapor ke Pak Gubernur. Karena ini semua tugas dari Pak Gubernur untuk saya. Tapi poin-poin. Pak Gubernur tidak suka panjang-panjang. Ini intinya apa. Ini bidang apa. Sarannya apa. Jadi beliau akan baca. Simpel aja Pak. Semua ini simpel. Ini gak usah pakai kata pengantar berdasarkan ini ya. Udah lah. Buang kertas aja. Bikin surat itu. Satu lembar. Gak perlu. Itu dua lembar maksimal. Ini kita mau e-paper. Ruang kepala. Terus banyakframes. Ruang ke para puluh. Ruang ke para puluh. Ruang ke para puluh. Siap. Kenapa ini sudah terlambat pesan. Kalau disini. Kalian. Kalau maunya bisi uru. Baru diperlukan. Kemudian musuh Bihan. Kemudian musuh Bihan juga berangkat. Inggris ke siap. Masih. Masih. Asisten. Polu puluh puluh. Itu sama baru. Limpupan. Lima empat. Lima empat. Lima empat. Lima empat. Lima empat. Terima kasih. 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 Gaji-gaji tidak apa-apa dong, istilahnya lama lagi kan, yang penting sampingannya dong, gaji kecil sampingannya agak baik Tapi kalau sampingan kan hujan tidak merata, yang ngetik setengah mati dapatnya dikit Bos-bosnya doang jadi penjajah, jadi kita harus berubah Ya itu Paul Pepe nggak bisa galak-galak lagi nih, nggak ada lagi yang namanya galak-galak Paul Pepe nih Jadi kita ganti SPG semua baru tau nih Jadi orang mau marah pun nggak jadi marah kan Nggak tegak marahnya Ceritanya udah cerita dulu ya Saya Pak Gubernur kita nggak suka, makanya dulu sama Paul Pepe itu diganti ibu-ibu Jadi ibu-ibu dipakaiin baju Jawa lagi, masa nanti kalian dipakaiin baju? Nanti kan stress tadi Jadi Paul Pepe dibikin kayak nyaman kerajaan dulu nanti Saya pun izin Pak, mengenakan PDH semua, tidak mengenakan PDH lagi Pak Oh gitu ya? Siap sudah Sudah PDH semua ya? Sudah PDH Pak, jadi seperti kita ini, tapi tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan kalau misalnya PNS dia pakai parofi Tapi kalau dia masih kontrak ya jadi sudah pakai semuanya, hanya PDH-nya Harus nama ada itu? Nama ada Pak Selama ini pakai PDH, karena memang situasinya kan siaga untuk memilu Suatu waktu mereka tinggalkan ke lapangan Ini PDH? Ini PDH Oh yang PDH itu kayak tentara perang milisi gitu Yang kemarin itu Pak, siap Sudah kami rubah untuk besok mulai Paul Pepe punya pistol lagi? Ada Pak Berapa orang punya? Pistol karet atau peluru tajam? Tajam Tajam Model apa? Jenis apa? Cold 22 Pak Cold 32 Cold 32 Punya berapa senjatanya? Tidak tahu Sementara di CTP Polda Pak, karena ada 8 bodang pucuk kita tapi di CTP Polda Oh Porda ya Jadi sudah selagi kita Soal izin itu kita mesti catat, mesti ajukan ke Gubernur Kita pengen izin itu, nanti mesti ada SPM, standar payah minimum berapa lama kalau masuk ke sini harus keluar Jadi semua jelas Sampai kuburan pun tidak ada Orang miskin protes, karena 3 tahun yang lalu ibunya bayar 160 ribu Kok sekarang dia bisa 140 ribu? Padahal turun kan sesenang kan? Sekarang juga lihat masyarakat kita ini kritis Kalau 140 ribu 3 tahun yang lalu sekarang 160 ribu mungkin dia tidak protes Dia akan bilang berarti ada kenaikan Tapi ini 160 ribu ke 140 ribu, dia protes tuh Dia SMS saya Sebenarnya berapa sih Pak bayar di TPU itu untuk nyambung 3 tahun pakai itu lahan kubur Karena tidak ada tulisan apa-apa Dan uangnya pun waktu dibayar tidak minta kuitansi Seingat saya tuh Nguburin orang semua ada 800 ribu Satu orang meninggal di anggaran itu Jadi faktanya orang kaya, orang miskin mati harus bayar Orang kaya nggak mau banyak tutup di TPU kan Dia maunya di Yang dia apa yang berkasih gitu Sandi itu Sandi itu Apa gitu kan Nah sekarang orang miskin itu yang kasihan Padahal kita menganggarkan 800 ribu Itu catat Aku mau panggil itu dinas taman sama makam jelaskan itu Tempel semua Dia ada kepastian Dia ada kepastian Dia kalau gini aja PNS sadaranya untuk DKI kok Anda mau melayani Sudah dapat TKD Kalau anda tidak suka TKD TKD kita cabut Curi aja semuanya Perasaan semuanya Sampai rakyat nyerbu kesini Ke Bukin Kita nggak peduli Partai Puadik siapapun kok Jadi kalau nggak mau rubah Soalit aja kok Kalau Pak Gubernur baik-baik aja Yang jahat saya Karena itu tugas saya Pak Gubernur kita baik-baik aja kok Semua yang baik-baik Pak Gubernur Yang jahat yang kasar saya Jadi tinggal pilih aja Kita harap inilah Kita ada Saya tidak menuntut bapak-bapak jadi malaikat Saya juga nggak bisa Saya manusia pak lahirnya pak Tapi manusia kan kita juga maklum Bisa hilaf Bisa malas Bisa ada kadang seraka Kadang ketakutan Tapi jangan jadi setan Nah kan kalau jadi setan udah kita sikat DKI Mesti nggak berada setan lagi nih Kita ingin hujannya merata TKD adalah bagian dari itu Tapi bukan PGPS Pindah goblok penghasilan sama ya Ini masih ada siapa Jadi kita evaluasi Proba mental lah Gajinya swasta mentalnya masih raja Kayak kolonial Belanda gimana Ya 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 Ini percoridor Ya Percoridor 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 2,4 Jadi Percoridor Kalau ini mesti kasih peringatan kepada yang Pak Ini orangnya gak ngerti konsep AC Jadi kalau boleh ratok Pak Ini baru kita tempati kemarin Karena Bapak mau merisah Kami kan selama ini kan kantor ini di renovasi Jadi saya numpang di Mbak Pedang Kemarin karena Bapak mau keliling Sesurut perintahkan masuk dalam kondisi darurat Jadi belum ditata Jadi sebagian masih di lantai 16 Pak Belum turun ke sini Karena Jadi sisi komputernya semua kerja belum dipindah Belum terbangun Tapi di lantai 16 itu online semua Sudah di samping yang itu udah bayang? Masuknya? Iya, untuk mencoba Belum? Gak ada password Bapak Pedang yang sudah kasih saya password Sama si Talik Oh nih Masuknya kemarin hanya bisa Ini tetap masuk pakai internet ya? Pakai website Masih pakai website? Pakai website? Saya mau periksa sampai lembar kesatuan tiga Bisa Pak Kalau Bapak bisa sambung Kalau kemarin password yang tidak kasih hanya Bapak Pedang Yang ini belum ada Tapi saya juga pengennya kalau cuma website punya tidak terkunci Saya pengennya online yang terkunci Kalau website-nya tidak ada Masih website itu punya password Bisa di-input kembali Masih website sementara Saya pengennya sih sambungkan Jadi apa yang Pak Sukri monitor Saya bisa monitor Pak Gubernur sementara tukaskan saya monitor itu Belum ada waktu Jadi kalau saya setiap sore ketemu beliau Saya lapornya apa? Kalau saya tidak monitor langsung di... Kalau kita masuk yang terlihat Yang CPKD itu Yang CPKD rinci sampai detail Yang nanti saya bawa lagi Sampai lebih bawah lagi Ada Ada Nanti kita muntahkan Tapi kalau saya klik Harusnya ada di luar Kalau saya klik kan bisa Ini enggak Belum sampai turun luar lagi Saya ingin klik Yang ini turun lagi Ini turun lagi Sampai kegiatan Sampai rencan lagi Sampai rencan lagi Sampai aktivitas yang Sampai aktivitas Satuan tiga Pak Awal itu Berkepada musik Tiga Yang lebih besar Tiga Ini kita Sampai Nanti Beliau selesai monitor Yang angkalan KDH itu Itu sudah ada KDH juga masuk ke kamar Semua ada Semua ada Untuk ruang rapat Tapi paling tidak Yang kita rapat kemarin Terbaru Saya sudah siapkan Jumat menghadap Bapak Coba isu ya Oh ini isu yang Isu kemarin Yang kesiapan Eh pendidikan Bapak Jadi tadi disinilah Bapak Wah ini pun sudah ada nih Sudah dapat Tadi Tadi Kepala Dinas Pendidikan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Satu pakar dari UNIJAN UNJ Dan Bu Yani Jadi Apa yang Bapak sampaikan kemarin Saya promulasikan dulu Isunya Pak Komite sekolah Memurut sumbangan iuran Pengambilan ijazah tidak didapat Dapatkan Karena belum melunasi iuran BPDB Penerimaan peserta Tidak mengakomendir Yang punya angam rentah Dan tinggal di lingkungan sekitar sekolah Pemberian izin sekolah selasta sulit Kualitas guru Mengajar tidak optimal Dan mengajukan les tambahan Dengan guru yang sama Sudah tidak guru yang sama pak Itu Guru yang samanya diambil Itu Itu satu lagi tambahan pak Mungkin saya coba kasih tau Banyak anak tidak bisa ikut ujian Karena ada tunggakan juga Itu juga tidak boleh terjadi Jadi Ijazah dan Tidak bisa mengikuti ujian ya pak Itu satu lagi Akte lahir tidak ada Tidak diterima sekolah Akte lahir tidak ada Itu juga pelanggaran Ini ada SKB 8 Menteri Tidak boleh Dari siapapun Tidak ada anak haram manapun Harus diterima sekolah Tidak ada alasan Untuk kita tolak Tidak ada Kami tambahkan pak tadi Hapte kelahiran Kemudian masuk sekolah Paknya di uran kan ya Ya Jadi ujian tidak menerima ujian Tidak ada tunggakan ya paham Tidak dapat Takur dan tidak Sekolah swasta yang tidak poin tujuh, Kak Albain 6, Kartu Pintar, kami juga bapak kemarin guru sudah, Kartu Pintar belum terimplementasi, saat ini baru berupa Kartu gratis sekolah. Nanti pola Pak Gubernur, Kartu Pintar di DKI beda dengan Kartu Pintar di Solo. Kalau Kartu Pintar di Solo, Solo kan tidak bebasan sampai 12 tahun belajar banyak SPP. Jadi konsepnya Kartu Pintar di DKI adalah ini untuk orang-orang yang tidak sanggup biaya transport, tidak sanggup seragam, uang buku, kayak gitu kan. Nah itu harus kita, termasuk nanti Kartu Pintar ini lah yang akan menjadi acuan untuk kasih mereka beasiswa untuk kuliah. Jadi DKI ini Kartu Pintarnya lebih canggih daripada di Solo, karena uang kita lebih banyak. Saya langsung menghitung tadi Pak, angkanya, nanti saya gambarin sedikit Pak. RSBI sekolah ini juga menjadi perakian Pak Wangguk kemarin. Sekolah berstatut, eh RSBI dan sekolah berstatut. Ada juga yang sudah SBI nya Pak. Nah ini memang ada ketentuan yang dibolehkan memungutkan tambahan bayar ke masyarakat. Tentu nanti akan kita carikan jalan keluar. Tapi khusus yang masalah Kartu Pintar ini, coba buka lagi Pak. Saya ingin melihat gambaran biaya yang kami cari lagi. Nah ini Pak, usulan biaya personal siswa miskin. Ini yang keluar di Solo Pak. Ini adalah untuk biaya personal, misalnya ongkos, transportasi, pakaian. Kemudian seragam sepatu tas di situ, kita plus menambah segini Pak. 378 miliar. Tetapi itu hanya baru yang betul-betul miskin Pak. Tetapi kalau ini, jadi kita punya tiga jenis biaya Pak. Jadi saya bukan orang pendidikan, pendekatannya ke anggaran Pak. Kita punya tiga anggaran, biaya investasi, biaya operasional, ini semua sudah APBD. Kalau biaya personal ini untuk keseluruhan sekolah, kita juga APBD kan? Tidak Pak. Tidak Pak. Jadi undang-undang pendidikan kita jelas mengatakan bahwa biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Yang kita bebaskan kan SPP-nya. Supaya warga nekai punya kesempatan uang untuk kuliah. Jadi tidak ada nama grafis di dunia ini Pak. Cuma SPP kita tidak membongkot, karena SPP adalah bagian dari APBD kita. Kita tidak ada hitung penyusutan. Karena semuanya kita kan. Ini adalah bagian yang kita kembalikan pajak rakyat kepada rakyat. Seperti yang lebih tintar, anak saya tidak sekolah di negeri, Pak. Anak saya sekolah di swasta, Pak. Swasta yang mahal, Pak. Jadi nanti akan otomatis. Yang kasihan kan anak orang pas-pasan. Jadi substansinya kita bicara kemarin, Pak. Kita tidak ingin, Pak Gubernur tidak ingin, Anak orang miskin diadu sama anak orang kaya yang mampu kursus dengan peringkat name. Akhirnya semua negeri kita ini diisi oleh orang-orang kaya yang mampu. Yang tidak mampu hanya segerintir karena ajaib itu anak jenius masuk. Pakai komite lagi. Siapa yang setuju? Yuran 500 ribu. Rata-rata nggak tangan. Ya kasihan ada orang miskin. Itu maksudnya, Pak. Substansinya, Pak. Ini yang kenapa saya mengayangkan dulu. Saya diskusi banyak, Pak. Artinya kita akan sulit menyelesaikan infrastruktur, menggerakkan ekonomi daerah. Nah, kalau ini tidak, Pak, penambahanannya segini, Pak. Ya, kita bisa. Ya, Pak. Saya penambahannya segini dulu buat Pak Wago. Nanti rahsia saya nggak ada lagi. Kalau Pak Supli, orang dagang selalu ada yang baru. Pasti ada yang baru. Tapi ini sudah substansi, Pak. Saya sudah suka, Pak. Tinggal kesehatan, Pak. Jam 2 kami dengan kesehatan di sini. Tidak, dengan bank. Tadi bank kita undang. Undang bank. Kalau bank negeri tidak sanggup, undang BNI, Mandiri, BRI. Sekilas tadi, Bank. Yang saya bilang, ini perintah wargut baru. Sanggup kita undang itu. Kalau mau selamat jadi bertahan di sini. Ya, bercanda tidak bisa. Bercanda. Gak apa-apa, Pak. Pokoknya yang jahat-jahat, Pak Bu. Yang bagus, Pak Bu. Baik. Silahkan, Pak. Segera, Pak. Segera, Pak. Ya, Pak. Kami Jumat akan papakan dihadapan Bapak. Ya. Saya ingin bank itu sanggup, Pak Cetak. Oh, siapa? Kalau tidak sanggup, libatkan bank lain di luar DKI dan swasta. Ya. Kemarin itu ada jawaban sanggup. Tapi saya minta formulanya kayak apa. Jangan nanti sanggup ketika aplikasi. Dua tahun. Dua tahun katanya. Jadi tidak mau. Jadi libatkan seluruh bank. Kita tawarkan. Nanti mereka jadi debit card untuk naik bus semua. Langsung antar semua debit. Pak, titip pasang, Pak. BPKD jangan dikecilkan, jangan digedein, Pak. Ini ruangannya. Karena 47 triliun ada di sini, Pak. Ini ruangan, Pak. Ini ruangan, Pak. Yang lain-lain kecil-kecilin aja, Pak. Termasuk ruangan saya mau dikecilkan, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kita gak berhati sama Pak Sukri. Kita gak berhati. Karena kita mau pakai mobil pun mesti minta beliau, Pak. Bahaya ini. Kalau dibusuhin, bahaya. Sebenarnya, Pak. Makasih, Pak. Bagasib aja, Pak. Pak Gubernur tidak mau, ya Pak Gubernur sekarang turun ke masyarakat. Pak Gubernur tidak mau, ada ruangan-ruangan yang kosong. Jadi semua harus diukur. Berapa orang kerjanya, kapasitas kerjanya butuh ruangan berapa besar. Karena ini kan, tanah didika ini kalau dibikin kantor, tidak bayangkan sebaik kantor ya. Ini kan paling mahal. Sebelah sama Wall Press, di depannya Presiden. Jadi ini tanah mahal Jadi setiap SKP dia harus sadar Beliau-beliau itu berkantol Di tanah yang per meter termahal Di seluruh Indonesia sebetulnya Nah itu kita harus Penghematan termasuk listrik Kita pengen banyak Ada celah-celah jendela itu Lampu-lampu itu harus mati Kami tidak ingin borosan listrik Jadi lampu-lampu harus mati Selama masih kelihatan Ini mentang-mentang bukan bapak-amaknya yang bayar Gak boleh Kita harus pikirkan, harus matikan Jadi lampu ini ruang-ruang rapat Masih ada ruang-ruang rapat kecil-kecil Jadi hemat, kita kan lebih banyak rapat Saya waktu di DPR RI Hampir tidak pernah ke ruangan saya Karena saya sama balik Badan legislasi sama komisi 2 itu Tiap hari rapat Jadi saya gak butuh ruangan Kalau besar-kecil kan sebenarnya gak butuh Coba kita datang Ganti baju juga tidak perlu Nah Jakarta itu luar biasa Saya bilang sama istri saya kemarin Sepertinya kalau kamu keluar negeri Aku boleh itu tidak pulang dari kantor Karena ranjang kamar mandi semua sudah Ada Nah saya bisa rapat terus Ajak tim segala macam Sampai malam tidur pagi Jadi kita udah seperti dulu Kalau misalnya ada rakar apa Kita suka ke puncak Karena supaya bisa sampai tengah malam Bisa pagi Nanti Jika ini sebenarnya kalau kita bicara tingkat gubernur Udah bagus banget Udah luar biasa Terus ada penekanan masalah calon itu gimana Pak Masalah calon itu Kita kan ada perlainan terpadu Jadi kita tidak ingin misalnya ada calon-calon masuk ke ruangan-ruangan sini Jadi semua seputus diperlainan di bawah Kalau setiap pantau yang sudah dikunjungi Bapak tadi Kesimpulan untuk Hasil pantauan Pak Ya hasil pantauan kita sih Kita belum dikaji Tapi saya lihat ruangan-ruangan memang Lebih besar ya di Pak swasta ya Nah kita pengen Kalau gaji swasta Ya standar juga harus Seperti swasta pelayanannya Dan terutama penghematannya Ini tekan kata ya Pak Gubernur Untuk kepegawaian ya Pak? Kepegawaian juga Pak Gubernur sudah katakan Mau memperkuat di kelurahan kecamatan Nah saya juga harus disampaikan Kita kan dengan BKD akan mengevaluasi kembali PNS-PNS yang ingin kerja dekat rumah Bisa mengajukan diri kerja dekat dengan Bagam PNS Seperti itu Tidak tahu Saya bilang harus pasang CCTV semua Jadi tidak usah ke pulau seribu pun Kita bisa lihat keluar masuknya orang Pelayanan di kelurahan Di puskesmas Di kecamatan Di kabupaten Pelayanan terpadu itu kita bisa pasang CCTV Jadi kalau PNS tidak senyum pun Bentak-bentak Masyarakat pun kerekam itu Ada rekamannya Jadi Biro Pemerintah seawasin Kesehatan juga begitu Jadi kita akan bikin sangat transparan Nah sama seperti Pak Gubernur Pak Fogibowo Saya sangat berterima kasih Sama Pak Fogibowo Saya kira Pak Jokowi juga Pak Gubernur juga akan sangat senang Apa yang lakukan oleh mantan Gubernur Pak Fogibowo Ternyata beliau Sebelum turun telah menandatanganin MOU dengan BPK Jadi nanti semua akan dibuat online Tadi kami berpikir kalau belum Kami akan tangan-tangan Begitu saya tanyakan Sudah ada katanya Dan semua online dengan BPK Artinya boleh nanti PNS Yang menginginkan pindah ke kelurahan Ya selama Tenaganya masih bisa digeser Atau apa Tentu kita pertimbangan Tapi Kita akan lebih utamakan yang dekat Supaya kehidupan sosial di Jakarta Kemacetan semua berkurang Masyaratnya cuma nitip Tentu ada masih kebutuhan Kebutuhannya Ini berkaitan dengan Ini bukan sidak Ya kunjungan ini Ini diperintah Pak Gubernur Untuk jalan-jalan Supaya dari lantai atas sampai bawah itu ada apa Saya mesti laporkan Kalau berkaitan dengan Kantor dinasnya Pak Berkaitan dengan Ada Jadi Pak Gubernur ingin sekali Di Jakarta ini Kantor-kantor Dinas atau teknis yang lain Atau kantor apapun Yang punya DKI Kita kosongkan Yang di luar Balai Kota Kompek Balai Kota Kita ingin satukan disini Sebisa mungkin Jadi misalnya tidak bisa ya Sepajak atau apa Mungkin Nah supaya Misalnya di Gatot Subroto Kalau kita bisa pindahkan kantor Di Gatot Subroto Dan dari MT Haryono Bayangkan Misalnya di Gatot Subroto Punya Apartemen sederhana sewa Hanya 1 juta sebulan Misalnya Untuk pegawai sekitar yang undi Itu akan mengurangi macet Dan kita pengen gedung-gedung itu Bawanya itu isi pedagang kaki lima Karena pegawai-pegawai kantor Itu kan gak sanggup makan di kantor Masih makan Itu juga membuat macet di pinggiran Nah kalau kita punya Ruangan seperti itu Kita buka Seluruh pedagang kaki lima Kita masukkan Selama ini juga mungkin bayar Sama oknum-oknum kan Nah kita kan terbitkan Seperti di Solo Kata Pak Gubernur Ada tanda Tanda usahanya Ijin usahanya Dan kita harapkan Tentu beda dengan Solo Di sini harus kita harapkan Memperbesar Bank DKI Jadi semua yang pembayaran itu Kita akan minta Debit cut ke Bank DKI Karena Bank DKI Sebentar lagi Kita harap bisa To go public Untuk jual saham pertama IPO Nah kita harap Kalau nasabahnya naik Kita suntik modal Kita bisa mendapatkan Harga yang lebih baik Dan DKI Bank DKI bisa jadi Bank yang menguntungkan Karena kita punya captive market Pegawai kita Seluruh kartu sehat Semua sudah Dengan Bank DKI Dan ini orang naik bus Sudah bisa debit Ya Disini Bu ya Disini aja Ya 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 Kurang Kurang Nah saya mau bayangkan Nanti semua kerurahan Puskesmas itu seperti itu Jadi kita bisa monitor Pasang TV besar Yang manfaatin TV besar Di kamar Saya Ya Kita bisa ada laporan Misalnya Lurahnya begini-gini Kita tidak tanya Jam berapa Nah kita bisa Itu diputar pulang Bu Ya Ada Ada Rumah saya juga begitu Jadi tengah malam Kebuka pintu kan Jadi siapa Saya dulu ada nenek yang agak pikun Dia bisa buka pintu Ini nenek apa anjing yang tabrak Nah kita tinggal Kira-kira jam berapa Kita ikutin Kau ketawa Anjing Jadi Ya ibu yang mau jus sih Ini gak butuh TV ya Pak, butuh Pak, butuh Sini semuanya Semuanya Ayo, ayo 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 Ayo Silahkan, silahkan Ya hamil jangan dong Ini semua tersimpan disini Kalau bisa online ke sini Karena Pak Gubernur tugaskan saya Periksa semua surat Eh Pak Irwan Bisa gak online ke Pak Gubernur Ini apa yang ada disini Saya bisa lihat Saya gak bisa ubah Saya hanya lihat Karena Pak Gubernur minta saya Untuk periksa semua surat Sebelum sampai ke beja beliau sebetulnya Saya kan tidak mungkin semua kan Saya juga jalan macet kan Minimal saya bisa Lihat kira-kira Di online aja Nah ini bisa ngomong bagian Bagaimana cara teknisnya diatur SMK Bayang gak sekolahnya Enggak Ada yang dari swasta Ada yang dari negeri Ini swasta atau yang dari negeri Ayo Mana foto kameranya Kasih Handphone-nya mana Handphone-nya Enggak Maksudnya Dari wadah kota dulu juga terbongkal Berkali-kali Tapi belakangan Bongkar warga Tapi suami saya ditangkap Yang bongkar siapa? Yang bongkar gak tahu siapa P2B Dua kali Empat kali Bongkar Jadi sekarang ditangkap Karena dituduh membongkar Iyi Iyi Itu membongkar Pirna Pirna Iyi Rt Dituduh membongkar Terus sekarang polisi bilang Kalau kamu mau bebas bisa Tapi bikin surat Menampar Menyatakan bahwa Ibu catat Temu handphone saya juga Saya catat Yang dilagi Mas Sama gak? Sama Sama Tolong Tolong Saya minta bantuan dari Pak Pak. Nanti kita akan pelajari masalahnya apa. Pasok pasum Pak itu Pak. Jairah mana ya? Jairahan kayak perumahan kayak nggak ada pasok pasum lagi ya. Jalan Pak. Jakarta Barat. Latumenten. Oh Latumenten ya, oke. Oke, nanti kita pelajari dulu ya. Tadi saya suruh peragian staf buku pun telepon. Kita cek. Oke, Pak, mari jalan dulu ya. Mari Pak. Ini ke sini masukkan suratnya. Tunggu gubernur. Tunggu gubernur ya. Nah, kita masih pastikan berapa lama sampai ke media. Tunggu, Pak. 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 Kalau niat, Pak. Tunggu, putih, Pak. Tunggu, pak. Walaupun JA首 ini sudah ChernAAAA, tidak MAGU. Terima kasih. 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 Terima kasih.